Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salli ala syedina muhammad wa ala syedina muhammad wa ba'du segala puji hanya milik Allah salawat beserta salam kita limpas curahkan ke bagi da'alam syedina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam jaman sekarang lebih banyak orang-orang berebut benar semua mengklaim kebenaran hanya miliknya sebenarnya itu hak-hak pribadi masing-masing boleh-boleh saja untuk mengaku benar tapi dari segi akademisi apabila seseorang mengaku benar maka wajib untuk pembuktian atas kebenaran tersebut jika saya mengklaim sebagai duriah nabi maka wajib membuktikan kebenaran di setiap generasi harus bisa mampu dibuktikan keberadaan leluhurnya bahwa memang ada sebagai tokoh histori bukan sebagai tokoh fikti apabila datanya belum ditemukan sebaiknya pihak keluarga besar jangan dulu mengungkap di publik karena kalau sudah menjadi konsumsi publik itu harus sudah dibuktikan secara ilmiah ya dari setiap generasi itu harus ada datanya yang konkret jadi siapapun orangnya yang mengaku wajib untuk membuktikan dari pengakuan tersebut ini hal yang wajar kalau misalkan mempertanyakan benar atau tidak yang kedua yang kedua ini dulu di saat saya mengaku sarjana atau S1 boleh-boleh saja ngaku tapi di saat ada yang mempertanyakan legalitas kebenaran dari pengakuan saya maka saya harus mampu membuktikan ijasa saja tidak cukup karena zaman canggih sekarang bisa di print bisa bikin yang keduanya harus bisa dibuktikan di TU di sana di kampus ya apakah benar terdata atau tidak di kampus sudah cukup belum belum cukup pembuktiannya harus ada orang yang sejaman mengakui bahwa saya kuliah begitu kalau saya misalkan kuliah tahun 2005 beres ya cari orang yang sejaman dengan saya sejurusan dengan saya lalu ditanyakan apakah benar kenal dengan orang ini pernah kuliah di sini kalau ternyata oh iya kenal berarti sugroh wali istifat terkenal diakui jadi kalau misalkan saya cuma menunjukkan bukti bahwa ini catatan tapi justru leluhur saya tidak dikenal oleh orang-orang yang sejaman dengannya nah ini kan dipertanyakan dan ini wajar dipertanyakan karena akhir jaman bakal banyak yang ngaku-ngaku hanya sebagai bukti menjaga kesucian merwah Rasulullah ya harus mampu membuktikan begitu membuktikan seandainya ada yang meneliti dari setiap jaman ke jaman ternyata ada kejanggalan yang ditemukan karena tokoh yang diframing yang disering dibicarakan di podium dimimbar-mimbar diceramah-ceramah itu seolah-olah tokohnya sangat besar kelas imam bahkan ada yang mengalahkan kelasnya imam shafi'i imam shafi'i itu seharusnya menjadi muridnya fakih mukadam berarti ini kan tokohnya yang digambarkan betapa besarnya luar biasa nah berarti harus ada konfirmasi dari orang-orang sejaman bahwa orang tersebut ada atau tidak terus keatasnya keatasnya sampai ke Ubaidillah yang digambarkan sebagai imam kalau imam itu kan besar imam shafi'i imam bukhari imam muslim ya imam cirmidi terus imam abu hanifah imam maliki imam hambali itu semuanya imam tokoh imam yang digambarkan betapa besarnya dan ternyata terbukti banyak karangan kitab yang diciptakan termasuk dari murid-muridnya berkata termasuk orang-orang yang sejamannya memberikan pernyataan atas tokoh tersebut berarti itu bukan fitib tapi memang tokoh historik dan pengakuan atas kebesaran tersebut nah ternyata ditemukan karangan kitab tidak ada lalu orang-orang yang sejaman tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa sosok tersebut orang besar jadi kalau misalkan orang akademisi mempertanyakan dan itu hal yang wajar kata Kiai Agil Siroj jawab saja dengan ilmiah jangan marah karena umat sekarang semakin pintar semakin cerdas ya kalau benar-benar kayunya kayu garu di saat dibakar itu bukan mengeluarkan aroma bau tapi harum ini yang terjadi di saat ada yang membakar di saat ada yang mempertanyakan ternyata bukan harum yang didapat ada cacimakian ada hujatan ujaran kebencian ada yang menuduh anu-anu-anu-anu dan ini kan tidak mencerminkan sebagai sosok yang memiliki akhlakul karimah apalagi mengaku sebagai durian rasul soalnya sejarah-sejarah membuktikan dari mulai Sayyidina Zainal Abidin termasuk Sina Hasan Wal Hussein Sina Nurido dan lain-lain tidak mengakui bahwa dirinya di halayak umum ini nih cucu Rasulullah ini keturunan tidak tidak ya di saat ada yang mencaci dan menghujat pun bukan malah dibalik dengan cacian dan hujatan tapi justru disikapi dengan rahmat ya Nazraubi Aini rahmat ya melihat umat itu dengan pandangan kasih sayang ya pada dasarnya kata Kang Mahesa dari Banten itu memang pada dasarnya ingin dihormati ingin dipuji ingin diagungkan ya bagi siapapun yang mempertanyakan tidak perlu juga mencaci dan menghunjat atau menuduh yang lain-lain fokus saja dengan kajian fakta-fakta ilmiah secara akademisi munculkan ke umat edukasi sebaik-baiknya agar umat itu tidak mencintai orang yang salah ya terus arahkan bahwa umat itu harus mencintai Rasulullah ya toh pada nanti pada ujungnya tetap bahwa duriah Rasul itu ada tapi umat akan melihat dan menilai siapa duriah Rasulullah yang sebenarnya ya bukan cuma dari segi pakaian saja karena untuk kalangan tersawuf pakaian itu tidak merepresentasikan dari kealiman ya karena Allah itu tidak melihat jasa tampilan kesin ya tidak melihat gaya bicara cerdas dan pinter hebat dalam beretorika tidak jadi Allah itu melihat hati melihat akhlak dan amal perbuatan yang baik jadi untuk para sahabat-sahabat dimanapun yang mendukung dan masih mencintai para sahabat ya lakukan saja ya karena mencintai itu tidak rugi tapi apabila ada sahabat-sahabatku ya sesama muslim yang mempertanyakan tentang duriah nabi itu hal yang wajar lakukan saja der ya tapi kedua belah pihak kedepankan ahlakul karimah kedepankan akademisi ya sebagaimana mestinya tanpa harus mencacimaki atau menghujat siapapun ya karena orang yang cinta lagi cinta nih lagi cinta terkadang akalnya sulit untuk jalan karena kecintaan itu tidak membutuhkan dalil katanya dan tidak perlu dipikirkan kalau cinta ya cinta ya namanya juga lagi cinta ya tapi tidak perlu dibenci biarkan saja lakukan saja edukasi terus ke umat kemukakan dan buka di halayak umat untuk edukasi ya biar umat nantinya akan menilai sendiri atau pada kenyataannya sekarang yang menggugat atau yang mempertanyakan tetap menemukan ada kata-kata yang memang tidak pantas begitu pun yang mempertahankan ya ada juga kata-kata yang tidak pantas yang mengadakan kajian penelitian yang dianggap itu tesis bukan dilawan dan di hadapi dengan antitesis tapi malah dengan fatwa memang tidak apple to apple ya intinya saya menilai atas kejadian ini ini adalah sudah sunatullah karena jika seandainya ini tidak muncul umat tidak tahu tentang sejarah ya hikmahnya jadi tahu tentang sejarah negerinya ya tahu tentang sejarah negaranya tahu sejarah tentang leluhurnya jadi banyak orang yang peduli dan melek sekarang semakin banyak mempunyai membuka-buka kembali manuskrip-manuskrip itu hikmahnya jadi tahu dan melek kembali tentang ilmu pernasabah yang kedua tentang ilmu sejarah sejarah leluhur sejarah negar dan sejarah lain-lain itu jadi muncul kembali nah ini bagi kita semuanya khususnya yang awam kita tonton saja kita tonton saja jadi intinya sekarang lagi parabut benar memperebutkan kebenaran versinya masing-masing ya yang sini meraku merasa benar ini juga merasa benar ya makanya banyak tokoh-tokoh yang mengajukan sebaiknya dari pihak pemerintah ataupun PBNU atau intansi terkait menjadi penengah ya untuk menyelesaikan dari kasus ini kisruhnya karena ini sebenarnya harus dikonsumsi oleh ahli-ahli ilmu khususnya di bidang akademisi ya tapi karena ini sudah masuk ke mensos menjadi konsumsi umum akhirnya publik ikut berkomentar dan menilai yang cinta mendukung yang dicintainya yang mempertanyakan mendukung dari kelompok yang meneliti ternyata menemukan kejanggalan begitu sahabat ya tetap jaga ukhwah bahwa kita adalah sesama saudara sama Qiblatnya sama Nabi-nya sama sahadatnya sama Islam sama keyakinannya terus jaga keimanan keislaman karena yang sangat berarti di akhirat telat adalah keimanan dan ketakwaan karena Nabi berpesan kepada keluarga besarnya keluarga 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 besarnya dari keluarga besar Bani Qures ya bahwa Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah makanya Nabi berpesan beramal ya jaga iman dan takwa ya itu pesan untuk keluarga besar itu untuk keluarga besar meskipun ada keterangan keterangan riwayat yang lain dengan sholawat itu bisa menjadi jaminan itu kan untuk tingkatan tingkatan ya kecintaan itu menjadi jaminan di akhirat kenal bar'u ma'amin ah hababda yusharul ma'amin ah itu dah ketingkatan tingkatan-tingkatan keimanan tapi apapun itu tetap Quran dan hadis menjadi rujukan ya jangan pernah diadukan antara fatwa dengan hadis utamakan hadis apabila hadis dengan Quran dulu kan al-Quran ya karena pada dasarnya tidak ada yang berbenturan antara Quran dengan hadis ya ingat ilmu itu lebih berharga lebih utama ulama keilmuan ya yang harus dikedepankan sahabat semoga kita selamanya ada dalam ridho dan magfirahnya dan bangsa Indonesia semakin jaya semakin makmur semakin gemah di paroh di jedawi ya semua pemimpin yang ada di Indonesia semoga diberikan kekuatan untuk amanah dan menjalankan tugas-tugasnya ya wallahul mu'afiq lakum intorik hadanallah wa yakum ajmin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh